Ku tak ingin kau bersedih, terluka dan kecewa Aku akan bersamamu menghadapi dunia Engkau semangat dalam hidupku, kebahagiaan dalam jiwaku Kekuatan dalam setiap langkahku Hai, ketemu lagi dengan I will Vikri disini Dan hari ini aku ditemani sama Riga, diangkat disini Anakku, engkau Ini yang nyanyi ada Di Padang Dut Di Padang Dut kita ada Mbak Ike Nurjana juga Di pemasah kini kita, Lestik Lestik kecoh Jadi lagu Anakku Lagu Anakku ini kan lagunya Mbak Ike ya? Lagunya Mbak Ike dipersembahan spesial buat anaknya Lestik juga menyanyi lagu Anakku juga Spesial untuk Abang L waktu itu Dan dua ibu spesial ini menyanyi lagu Anakku ini di Panggung kemarin Dan kita juga sempat bilang kan Beberapa waktu kita waktu reaksi Kalau Lestik ini kayak The next generation nya Mbak Ike Mbak Ike gitu ya kan Kayaknya ini pertama kali Mbak Ike sama Lestik Nyanyi lagu Anakku ini Betul! Pertama kali ini Ya iya iya Seperti apa ini? Aku penasaran sih Langsung-langsung Aku sendiri kan Mereka ini penjiwa aneh Oh Ini kayak mana? Ayo langsung aja Ike Nur Jorah dan Lestik Jorah Ayo langsung aja Ini musik-musik ini tuh kayak Mbak Ike kan? Iya sebenernya Mbak Ike kan tiba-tiba kayak gini kan? Ayo langsung aja Aduh Emang ya Mbak Ike ini ya Allah Ayo langsung aja Masya Allah Mbak Ike Asya Allah Mbak Ike Iya kan pemenggalan itu enak gitu, hanya kita ngomong Berbicara gitu Aduh, ini lagi Dede Leste Ini rasanya ngancep banget Kalian lihat deh, eh kalian denger ya Kayak Mbak Ike sama Leste itu hampir setipu loh kalau menurut aku ya Artikulasinya jelas banget, pemenggalan-pemenggalannya juga jelas loh kalau mereka berdua ini Iya kan, artikulasi Mbak Ike sama Leste, kalian dengerin dari lagu ini Jelas banget, A, I, U, E, O nya itu jelas banget jujit Aduh 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 Bila menjajah-jajah mesin itu Menggantung hati dan pikiranmu Menggantung dirinya Aku pengen nangis tuh Enak banget rasanya sumpah Rasanya enak banget Ini bener-bener kayak ibu nyanyi buat anak Kayak lagi nasehatin Kayak lagi ngobrol Kayak lagi ngobrol sama anaknya Lestinya nangis kan Bener bener kan aku mau nangis Lestinya juga mau nangis kan Rasanya gak bisa Apalagi ngomong masalah ibu ngomong anak Yes Dalam rasanya Lestinya Awww 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 Mal typical Awww Awww Bulah Awww Awww ...tentang ayah, tentang ibu, tentang anak, gitu kan. Mau notasinya biasa-biasa aja, tapi kalau nyanyi dari hati... ...tadi aja kelompok mau nangis kan. Ternyata Lesti juga akan nangis kan di situ. Jadi, betapa menyampe-nya ke hati... ...Lesti sama Mbak Eka nyanyinya. Gak perlu beribet-ribet ya, kalau nyanyi dari hati itu... ...bakal menyampe langsung otomatis gitu ya kan. ...bantan pakai, ada penghalang apapun gitu. Kayak mereka berdua ini, aduh ini... ...kalau mereka kolaborasi juga gimana ya. Ini sih yang aku bilang Lesti itu bakal jadi seperti Mbak Eka sih. Ya, sebenernya bener-bener. Yang membawa dangdut itu sampai... ...kayak Mbak Eka kan sering ke Amerika. Bekal kayak kelas untuk dangdut gitu ke orang-orang. Kasih kelas dangdut di universitas-universitas di negri kan. Aku yakin Lesti juga bakal seperti itu, penerus Mbak Eka. Icon dangdut gitu ya kan. Iya, iya. Karena belum ada sih yang bisa menerusin kayak Mbak Eka. Betul, betul. Iya, angkat-angkatan baru itu belum ada. Iya, iya. Insya Allah, Lesti akan meneruskan lagi dangdut seperti Mbak Eka. Betul. Memperluas lagi dangdut gitu ya. Makin kesana kesini, kesana kesini. Kita tunggu aja next beberapa tahun lagi kita yakin pasti bisa. Betul sekali. Dan buat kalian kelasan minggu bertahun-tahun langsung. Sekarang aja subrek channel ini. Tuh, jangan lupa untuk dinyalain dan share video ini ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.